Tiga atlet beladiri di Malang, Jawa Timur menjadi korban kekerasan seksual oleh pelatihnya. Diketahui masing-masing korban berinisial ES 18 tahun, RDS 20 tahun, dan RJ 20 tahun. Tak tahan dengan perbuatan oknum pelatihnya yang berinisial MR, dua korban berinisial ES dan RDS melaporkannya ke Polres Malang. Dikutip dari Kompas.com, korban ES dan RDS mengaku telah dipaksa berhubungan badan oleh pelaku. Sedangkan korban RJ mendapat pelecehan seksual dengan cara dirabah bagian tubuhnya. Meski begitu, masih ada dua orang korban yang melaporkan dugaan kekerasan seksual oleh oknum pelatih asal kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang. Dua korban melapor ke Polres Malang pada Rabu 26 Januari 2022 malam. Penasehat hukum korban, Dwi Indro Tito Cahyono mengatakan, untuk sementara ini ada dua korban yang baru berani melaporkan. Dwi menuturkan korban disetubuhi di rumah pelaku, sedangkan korban yang dirabah dilakukan di tempat latihan. Tindakan kekerasan itu diduga tidak hanya dilakukan satu kali, namun sudah berulang kali. Kasat reskrim Polres Malang, AKP Doni Baralangi mengaku sudah menerima laporan dari terduga korban pelecehan seksual tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebagai pelengkap berkas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News